Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi ar-rasala rasulahu bilhuda wa dinil haq Asyadu ala illa illallah Asyadu anna muhammad ar-rasulullah Allahumma salli wa sallim Mubarika alaihi wa ala alihi wa sawfi ajma'in Wa alayna ma'um Dirahmatiki ar-rahaman rahimin Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita masih bisa Berdiri tegak Melakukan aktivitas kita dengan baik Yang semua itu semata-mata adalah nikmat Rahmat Yang diberikan Allah kepada kita semua Maka patut harus kita syukuri Hingga kita bisa saling berguna Saling bermanfaat Di antara kita Di antara umat manusia Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita telah menjalankan Beberapa puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Maka kita harus bersyukur Dan harus penuh dengan keikhlasan Karena mungkin atau tidaknya kita akan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang Maka kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan Kita jalankan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan Sehingga nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar seluruh puasa kita dengan yang lebih baik Dan surganya Allah menanti kita Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda Bukan ikhtisab dari Allah subhanahu wa ta'ala Hanya benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan ampunan Allah Maka dia akan diampuni seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang Mari para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan disisa umur kita ini Yang kita tidak tahu kapan saja kita bisa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini Dengan penuh ketawaduan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Ramadan ini Bisa membuat diri kita lebih baik dalam kualitas beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang yang diwajibkan kepada kita hanyalah kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku Dan kita harus sadari para ikhwan bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua makhluk akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan Ramadan ini kita persiapkan jalan untuk kita kembali Jangan kita malah berbalik malah kita melawan bahwa kita seolah-olah manusia tidak akan pernah kembali kepada sang penciptanya Para ikhwan marilah kita berdoa Marilah terus kita beribadah kepada Allah Agar diri kita dijauhi, keluarga kita dijauhi, orang-orang yang terdekat dijauhi oleh kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan kemudahan untuk menujuhnya Memberikan jalan yang sangat mudah untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena jalan ini tidak bisa langsung kita pinta Tidak bisa langsung ada apa adanya, apa yang seperti kita harapkan Kita harus istiqomah, kita harus selalu dalam kondisi istiqomah dan bersemangat untuk menempuh jalan Jalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita dikumpulkan dengan orang-orang tua kita Orang-orang yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari para nabi, dari para rasul, dari orang-orang yang telah Allah berikan kemuliaan derajat Pangkat yang tinggi di hadapan Allah dan di dunia ini Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya, marilah kita koreksi diri kita Marilah kita lihat diri kita, seberapa banyak kita telah melakukan kebajikan Seberapa banyak kita pun telah melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara, dengan cara sekali lagi Dengan cara kita melihat umur kita Kalau tahu ya umur kita sudah 40 tahun, maka kita segera bersiap-siap Kalau kita masih muda ya, kita cari lagi ilmunya lebih banyak Mudah-mudahan, kata yang singkat ini Hikmahnya ada bagi kita semua Untuk kita selalu dalam meraih, menggapai ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita Kepada orang-orang yang kita cintai Khususnya kepada keluarga kita Dan semuanya orang yang menjalankan ibadah puasa pada tahun ini Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!